Sementara itu lapas kelas 2A bagan siap-iapi meniadakan kunjungan keluarga selama perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Pihak lapas hanya melayani penitipan barang yang dibuka selama 3 jam setengah dalam satu hari. Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 membuat lapas kelas 2 bagan siap-iapi kembali meniadakan kunjungan keluarga untuk keluarga binaan. Pihak lapas hanya menerima layanan penitipan barang selama 3 jam setengah dalam satu hari yang dibagi dalam 2 sesi yakni dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang dan pukul 14 siang hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum diterima oleh warga binaan setiap barang yang masuk ke lapas diperiksa secara ketat oleh petugas untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang terlarang. Kepala lapas kelas 2 bagan siap-iapi Wakil Wibowo mengatakan meskipun kunjungan keluarga ditiadakan, para warga binaan masih bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga melalui wartel yang disediakan oleh lapas. Unjungan kan tidak diizinkan karena masih dalam masa pandemi, jadi penitipan barang yang kita lakukan untuk merekap dibagi 2 sesi. Sesi pertama jam 9 sampai dengan jam 11, sesi kedua jam 14 sampai dengan 15.30, begitu juga dengan hari Jumat dan hari Sabtu waktu sama. Dan tentunya tetap kami berkeluan dengan edaran yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, kami menerapkan protokol kesehatan dalam proses penerimaan penitipan barang bagi warga binaan. Pihak lapas bagan siap-iapi mengimbau kepada keluarga warga binaan yang akan menitipkan barang, agar mendatangi lapas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, agar tidak terjadi kerumunan yang bisa mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan. Yadi, TVRI melaporkan.